Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin tutorial mungkin juga enggak ya bagaimana cara menjadikan gitu ya menjadikan foto itu menjadi warnanya lebih bagus ya Dan disini saya menggunakan software yang bernama Adobe Lightroom CC ya kalau nggak salah Dan disini kita akan langsung saja membuka fotonya gitu ya foto disini kita akan cari Dan cukup kalian cari aja lokasinya dimana gitu ya misalnya di data C, data D, data manapun gitu ya tersekerah kalian Dan disini kita akan uncheck saja semua karena saya nggak mau semua foto yang dimasukin gitu ya Dan disini kita akan tunggu dulu sampai loadingnya beres gitu ya sampai loadingnya bener-bener selesai Dan disini nanti akan ada thumbnailnya gitu ya kalau misalnya loadingnya udah beres kita tungguin aja bentar Nah setelah thumbnailnya keluar disini kalian cukup tinggal pilih aja foto-fotonya yang mana Tapi kalau misalnya saya sih saya ingin ngambil foto yang ini atau mungkin yang mana ya Yang sebelumnya sih kayaknya yang ini aja deh untuk ininya untuk tutorial ini kalau grading aja untuk yang ini ya Kayaknya yang ini kayaknya kayak gini kita akan pilih saja ya kan kita akan cek dari sini kita akan import ya Dan disini kita akan menunggu ya menunggu sampai beres aja kita tunggu ya untuk importingnya Oke jadi setelah dimasukkan ke sini ya dan disini kita akan klik ya disini kita akan klik dulu Dan disini kita akan masukin ke develop dengan didrag seperti itu ya kan nanti akan masuk ke develop Dan setelah itu disini kita akan mulai untuk kalian grading ya mungkin disini saya kalian kayaknya enggak Terlalu enggak terlalu jago gitu ya dan disini saya cuman istilahnya cuman apa ya cuman nyoba satu-satu gitu di papai dan ya itu tadi gitu mungkin ini bukan tutorial videonya dan kayaknya untuk ininya segini segini bagus ya Hai kisih bagus deh untuk ininya untuk ininya ya kan dan sini highlight-nya mungkin Oh di sini custom ya di sini custom untuk highlight-nya kalian komisinya mau custom silahkan dan disini yang ini kalau misalnya kalian mau ngini kurvanya ya jadi saya karena saya cinta kurva gitu gitu jadi saya pakainya kurva aja ya dan disini kita akan kembali atau mungkin basic apa nih basic atau mungkin basic ini yang dasar ya secara keseluruhan gitu sini kalau misalnya kalian mau pakai yang basic silahkan gitu jadi kalau misalnya kalian bingung pakai yang ini nih kayak yang transform dan lens correction dan yang lain-lainnya kan bisa menggunakan yang ini temperatur di sini kita akan mungkin temperaturnya bisa dibilang biru-biru jangan deh karena ini jujur temperaturnya bukan dingin juga dan untuk tintanya disini Tintanya jangan-jangan ya jangan itu jangan yang kayak gitu mungkin disini saya akan kembali ke nol dan exposure-nya coba atau mungkin exposure-nya disini kita akan turunin Hai takkan turunin juga tuh mungkin naikin enggak kayaknya highlights highlights jadi ini adalah bagian cahayanya untuk ininya dan untuk shadow disini saya mungkin akan naikin enggak enggak ngaruh udah cuman aku dikit gitu dan disini untuk ininya disini kita akan naikin tapi jangan terlalu terang karena kalau terlalu terang agak aneh juga gitu ya untuk dilihatnya nah disini untuk white disini untuk yang putihnya saya pingin segini aja lah untuk ininya dan blacknya segini mungkin seperti segini dan untuk clarity disini segitu cukup di has kayaknya untuk kayak begitu udah cukup ya vibrance nah vibrance segitu dan ininya untuk yang belakangnya jadi warna birunya segitu ya dan di sini saya tambahin mungkin jadi segitu ya untuk warna merahnya coba di sini loh kalau misalnya saya misalnya ini rendah gitu ya Nah jadi ininya kurang berwarna dan komisinya saya mentok gitu hampir mentok disini misalnya tapi jangan terlalu mentok eh segini mungkin jadi warna belakangnya jadi lebih bagus dan ini warnanya jadi lebih bagus juga ya sini kita akan turunin mungkin nah jadi warna merahnya saat-saat bagus setelah itu kalian bisa upload gitu ya dan ini adalah perbandingannya ya dari yang awal sampai yang sekarang udah dikali grading dengan cara basic ya di sini untuk itunya kalau misalnya yang basic itu ini adalah yang basic ya jadi di sini saya akan save dulu untuk fotonya sini kita akan export atau mungkin ya export ya untuk ini untuk di save-nya dan jadi foto burung satu mungkin ya sini kita akan export dulu dan itu adalah dengan cara basic ya dan sini mungkin saya ingin menjadikan dengan yang ini ya yang apa yang dengan cara saya sendiri yaitu tidak basic ya dan ini kita akan dengan tone tonenya ini di sini kita akan atau mungkin apapun itulah kalian nyebutnya bebas dan sini kita akan turunin tonenya misalnya segitu dulu ya dan untuk daxnya kalian bebas sih mau mainin misalnya mau segini atau mungkin mau segimanapun tekserah kalian sesukanya kalian cuman karena di video ini saya hanya sesuka saya aja gitu ya ya sebenernya bukan tutorial juga sih ini kayaknya videonya dan sini untuk warna-warnanya mungkin ratenya sih ingin naikin tapi kalau misalnya kayak gitu aneh ya warna merahnya udah warna hitamnya enggak ada ya warna hitamnya enggak ada dan sini mungkin kita akan skip aja yang HSL ini sini hue-nya saya akan naikin kasih nggak bisa melihat perbedaannya ya Saturation Saturation kayaknya jelas nih kalau Saturation Saturation ya kan seperti itu saja kita akan turunin Oh jadi ini juga ini jadi ngaruh Pak ya jadi ngaruh ke warna bulunya nih kalau misalnya kalian lihat secara detail dan sini kita akan kasih warna warna bulunya biru mungkin dan ini hionya disini kita kasih warna apa nih Saturation sini kita akan melihat sini detail mungkin untuk detail ya jadi detail ini adalah untuk sharpeningnya jadi disini kalau misalnya kalian mau benar-benar tajam dan benar-benar bagus gambarnya silahkan ya jadi kalau misalnya kita misalnya sharpeningnya 150 misalnya nih jadi kayak begini ya kan dan kita akan mungkin kita akan melihat di bulunya ya kan tuh kualitas bulunya sampai bulu-bulunya sampai matanya itu sangat-sangat tajam ya untuk kualitasnya tapi kalau misalnya kalian melihatnya terlalu aneh gitu ya terlalu karena terlalu tajam jadi terlalu aneh kalian bisa turunin mungkin Nah kalau misalnya turunin jadi tidak terlalu tajam dan komisinya itu Nah itu jadi lebih tajam ya dan sini mungkin saya cukup 25 aja untuk sharpeningnya sini radiusnya mungkin dua aja detail detail naikin sedikit masking enggak usahlah ya semakinnya dan noise reduction nya lumines di sini saya akan tambahin untuk detail saya turunin atau naikin juga ya kontras coba kontras-kontras juga segitu aja cukup dan disini untuk untuk color nya untuk warnanya tapi kayaknya enggak ada perubahan deh detail smoothness ya pokoknya ini Mas saya mah bukan tutorial ya sekali lagi ini Mas saya cuman cuman pencet asal-pencet doang gitu asal bagus aja warnanya ya untuk transform nya saya enggak pakai efek sini amount sini maunya saya kasih aja oke ya kan misalnya segitu untuk efeknya saya naikin ya misalnya jadi ya ada efek vignette nya sedikit dan ini midpoint atau mungkin titik tengah ya loudness di sini bisa segitu aja cukup lah Highlights segitu cukup dan di sini calibration ya calibration apa nih untuk tinta untuk tinta ya kalau misalnya mau jadi ini mau jadi di red primary 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 nya jadi misalnya warna merah jadi warna ungu nih bisa aja kalau misalnya saya bikin warna merah ya kan warna merah ini aja cukup saturation nya ini aja cukup ya menurut saya shadow nah kayak begitu aja untuk hue nya kalau dari warna ini nih warna yang belakang ini dari misalnya dari yang lebih hijau nih ya pingin hijau banget silahkan kalau misalnya kalian mau kuning gitu atau mungkin ya warna lainnya terserah sini mungkin saya akan kasih di warna ini ya kan untuk warnanya dan berasal versionnya mungkin saya akan kasih full mungkin ya jadi biar lebih hijau kalau misalnya hijau kalau misalnya mau lebih kuning silahkan sih komisinya satu kesennya full dan sini segitu ada cukup dan untuk warna birunya di sini saya pingin eh segini bagus lah ya untuk warnanya jadi ininya kuning biru dan ininya warna merah dan burungnya ini berwarna hitam ya bagus juga lumayan dan eh kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya ini enggak tahu sih untuk ini bakal jadi video tutorial atau enggak cuman kalau misalnya kalian mau nganggap tutorial silahkan enggak juga enggak apa-apa gitu ya dan sini kita akan langsung saja di ini kita akan export deh export burung 2 eh nah saya ketahuan export deh dan ini adalah perbandingan antara color grading basic dengan color grading manual ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk video tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya video tutorialnya untuk berkasihan dan thanks for watching bye bye Sub indo by broth3rmax